Ayo ngaku, siapa disini yang kalau ujian belajarnya pakai jurus SKS alias sistem kebut semalam? Wah, ternyata banyak ya sama kayak aku. Oke, nah kalau misalnya sistem kebut semalam itu bisa efektif gak sebenarnya ya? Nah, sini aku kasih tips dan trik cara belajar efektif untuk sistem kebut semalam. Check it out! Yang pertama, tidur siang. Karena kalian bukan pampir yang bisa terjaga semalaman tanpa mengantuk, isi tenagamu dulu sebelumnya dengan tidur siang. Ini kalau kalian masih punya waktu untuk istirahat siangnya. Dengan istirahat siang, otak jadi lebih encer untuk nerima pelajaran. Yang kedua, kumpulin dulu materinya. Sebelum memulai pelajaran, kumpulin dulu senjata kalian. Kalian harus tahu dulu buku apa yang kalian bisa pakai untuk pelajari, atau catatan apa yang bisa kalian gunakan. Kalau banyak referensi bungku, aku saranin pilih beberapa aja biar kalian gak bingung. Toh waktunya dikit, lebih baik hafal dan menguasai satu buku daripada membaca banyak buku, tapi bikin kita puyeng. Yang ketiga, bangun tekadmu. Nah, yang paling penting sebelum mulai belajar, bangun tekad dulu. Kalau kamu belajar untuk masa depan. Demi nilai yang baik. Dan serta, ingat satu moto ini. Gak apa-apa, mata merah asal jangan nilai yang merah. Kumpulkan dulu semangat, biar pada saat kalian belajar kalian gak stop di tengah jalan. Keempat, bangun suasana belajar. Nah, bangun suasana belajar seenak mungkin. Snack dan kopi bisa jadi teman saat belajar. Yang kelima, cara menguasai materi. Saat belajar, coba baca dulu materinya sampai habis. Gak apa-apa, waktu pertama kali baca, gak paham lanjut aja sampai akhir materi. Nah, biar kenapa, biar kalian bisa memetakkan bagaimana yang paling kalian penting untuk pelajari. Setelah kalian sudah pelajari sampai habis, baru kalian pelajari satu per satu bab dengan sebaik mungkin. Nah, jadi itu 5 tips dan trik untuk belajar SKS. Sekarang aku sudah siap untuk ujian. Semangat buat ujian, semoga kita dapat 100 besok.